Hukum ke-9 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Keluaran 20 ayat 16 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Pulangan 19 ayat 16-20 Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Masmur Fasal 15 Masmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkil, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.